Halo semuanya balik lagi sama gore mora dan selamat datang kembali di game planet seri sandbox dan welcome back again di new planet seri kita Fauna Land Oke teman-teman jadi kita balik lagi di Fauna Land dan sekarang sudah ada di episode ke-16 dan ini dia adalah aviary yang besar kemarin kita bikin ini aviary dari showbill stork ini guys nah ini dia nih ini adalah salah satu spesies yang baru kita masukin di area Afrika ini dan salah satu spesies endemik ya guys ya seperti yang gue bilang kemarin bahwa dia ini adalah salah satu spesies yang sebenarnya itu masih ini guys masih dari zaman purba nah ini dari zaman prasejarah ini si showbill ini dan emang keren sih dan disini ada dua ekor showbill jantan dan betina guys ya sepasang harapnya semoga mereka tuh bisa punya anak sih dan gue pengen lihat anaknya sih guys kayaknya anaknya tuh lucu kalau gue lihat dari foto-foto yang ada di modenya itu kayak kayak lucu gitu anaknya dibikin seperti itu seperti realistis seperti anaknya yang beneran jadi emang jago sih membuat 3D modelnya gua salut banget dan gua apresiasi Oh ya dan disini juga gue tambahin efek-efek asap gitu guys sebenarnya jadinya agak lebih berat dan mungkin agak sedikit drop fps tapi ya tapi kelihatannya itu jadi lebih bagus dan disini coba lihat detail matanya guys guys Wow keren banget tapi sebenarnya warna aslinya itu dia kalau warna abu-abu kuning gitu di sini kok malah hitam kuning tapi nih bagus sih tapi ini bagus sih ini bagus banget dan kayaknya disini kita perlu pasang CCTV guys untuk menjaga-jaga kan sebagai keamanan juga nah yang pertama kita kasih habitat web kamera mungkin kita bakalan coba kasih di pintu masuk sini aja deh guys nah ini pertama di sini oke nice terus kita juga coba kasih white security guard gimana ya Nah ini dia nih Nah untuk security nya kita kasih security kamera pos untuk memantau ini ya mantau gasnya nanti untuk itu kita bakal kasih di sini aja guys untuk CCTV Oke di persimpangan sini Hai satu terus kemudian kita juga kasih di sini di kayaknya di sebelah sini oke deh di sebelah mana ya gua bingung nih kayak di sebelah sini deh guys nah di arah pintu masuk eh tapi yang di sebelah sini aja deh sebelah sini oke nice pas banget di pintu masuk oke kasih juga ini guys security informasi supaya si shobil ini enggak digangguin guys kita akan coba kasih di sini nah ini Tuhan jangan ribut dan jangan gangguin jangan disturb lagi terus kita kasih juga ini nih security supaya dia enggak kasih makan sembarangan takutnya dia kasih makan sembarangan waduh bisa mampus ntar shobilnya disini juga kita kasih information board guys ya Nah ini penting juga nih buat nambah-nambah edukasi kita kasih shobil lo enggak tahu apakah ada information boardnya ternyata kita emang information boardnya enggak ada guys jadi kita harus bikin sendiri dan manual gitu kalau mau tambahin informasi tentang shobilnya tapi enggak papa deh guys kita tetap ngasih information board nanti tinggal kita kasih edukasi juga tapi kita siapin dulu untuk monitornya nih nah monitornya kita bakalan taruh disini oke 1 2 terus kemudian lagi guys ya untuk fasilitas disini puji ini Vista point eh kita taruh di sini deh nah satu terus kemudian di sini di sini kita taruh untuk fokusnya di forage fullnya sama yang disini yang disini untuk di forage full yang ini Oke nice Nah sekarang kita coba pantau kamera CCTV nya apakah sudah connect Oke ini view pertama kita ganti ke view kamera keempat eh kok jadi ke-1 ke-4 white Oh ketiga kelima ketiga sama ya kedua dan oke 53 sama dua guys jadi semuanya sudah konek guys ya kameranya semua terpantau dengan aman Oke nice nah sekarang nih guys ini adalah area dimana kita bakalan bikin exhibit dari Blue Wildebes nah Blue Wildebes ini adalah hewan terakhir yang ada di DLC grassland yang bakalan kita bikin exhibitnya dan kemungkinan Blue Wildebes ini kita bakalan coba interspaces dengan spesies Afrika lainnya guys dan lokasinya bakalan ada di sini tapi ini sudah mentok guys ya Jadi ini tuh udah batasan jadi kita nggak bisa lagi luasin aduh sayang banget Oke teman-teman jadi kita bakalan langsung mulai aja untuk bikin exhibit dari Blue Wildebes yang lokasinya berada di sini dan yaps kita bakalan langsung aja build the exhibit selamat menikmati 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 oke teman-teman dan akhirnya exhibit savana kita sudah selesai dan seperti yang kalian lihat di sini hamparan pepohonan dan juga rumputan yang menghiasi kandang savana kita ini sudah terhampar luas guys ya dan sekarang kita bakalan langsung aja ke animal market untuk memasukkan blue wild the best nah untuk wild the best sendiri di planet zoo ini ada dua guys biar gue kasih lihat dulu di sini untuk yang pertama itu ada black nah ini black di sini dan kayaknya yang membedakan itu daerah persebarannya di guys di sini mereka sama-sama kontinen Afrika cuman regionnya persebarannya lebih kecil kalau yang black wild the best di sini South Africa Eswatini Lesotho dan Namibia Namibia terus kemudian sekarang kita lihat yang blue wild the best nah di sini yang blue wild the bestnya itu kontinennya sama Afrika cuman regionnya lebih luas guys jadi persebarannya lebih luas di sebagian besar kawasan Afrika seperti di sini ada Kenya Tanzania Angola Zambia Namibia Boswana Zimbabwe Mozambik South Africa dan Eswatini jadi lebih luas guys ya dan oke di sini kita lihat dia less concern terus untuk populasinya itu 1550.000 enggak terlalu banyak eh sebentar di 1.0001.000 1.500.000 ternyata masih banyak wah gua kira tadi 1550.000 sorry 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 nah sekarang kita bakalan langsung aja ke market guys ya gua nggak bakalan terlalu banyak kasih informasi untuk blue wild the bestnya oke di sini kita bakalan langsung ke market dan kita bakalan cek dulu di sini ada mafia bullshit jumbo zubaida nah kita bakalan masukin keempatnya aja guys biar mereka semakin rame semakin banyak dan tidak sepi di area savananya oke di sini kita langsung ke animal storage kita bakalan langsung kirim mereka ke habitat savanai wiii gue udah nggak sabar guys lihat mereka di habitat savananya seperti apa oke di sini seperti yang kalian lihat di sini ini bagian hardshelternya ada di sini guys ya terus kemudian di tengah-tengahnya ini kayak ada semacam air gitu terus kemudian air ini kayak ngalir ke setiap penjuru bagian habitat savananya nih guys terus kemudian kita juga udah kasih kayak tumbuhan-tumbuhan ya kan terus untuk bagian rumput-rumputnya gue atur supaya sedemikian rupa mungkin kalau kalian lihat di speedbill tadi itu gue atur supaya rapi ya kan seperti ditata gitu seperti pada habitat savananya aslinya yang biasa ada di kebun binatang guys jadi kita tata supaya rumputnya rapi terus kemudian juga ada area agregat pasir terus kemudian juga ada area water untuk mereka bermain berenang dan juga mungkin untuk minum guys kita lihat di sini mereka lagi lari-lari nganterin blue wild the best-nya guys ini para character lagi nganterin blue wild the best ke exhibit-nya oh ya dan di belakang sini juga udah gue kasih sedikit dekorasi di sini ada pipa selang air gitu buat ngebersih-bersihin bagian kandang sini dan juga tidak lupa di sini hardshelternya guys oh ya di sini kita belum kasih keeper ternyata guys oke di sini kita bakal taruh keeper pertama di habitat savannah yang bakal menjagain habitat besar ini oke kita atur work zone-nya dulu guys dia bakalan di sini sama tugas keepernya di sini oke kita bakalan namain savannah savannah habitat fauna land wih dih oke nice oke guys dan akhirnya blue wild the best-nya udah pada masuk ke sini ini dan seperti yang kalian lihat di sini wah keren eh kok dibungkus kenapa diambil oh kayaknya lagi cedera kenapa sih coba kita cek dulu eh nggak tahu kayaknya lagi cedera guys oke jadi di sini kita sudah masukin empat ekor dan oke wei 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 dia langsung lari-lari kesana kemari guys waduh keren ya ini luas banget loh jadi mereka walaupun kita masukin berapa ekor pun kayaknya ini masih cukup guys dan nanti bakalan kita coba interspecies dengan hewan-hewan yang lain disini coba kita lihat dulu jadi interspecies enrichment buat si black wild the best ini yang pertama udah pasti ya guys ya dia dengan black wild the best udah pasti bisa satu exhibit terus kemudian yang menarik disini oh dia bisa dengan kaman ostrich kaman wartog juga reticulated grave plant zebra sable entelope salt and white rhinoceros springbok dan thompson geysel juga ada aprikan rupalo juga ternyata bisa wow keren guys ternyata banyak interspeciesnya tapi yang menarik ini sih reticulated grave kayaknya lebih keren kalau kita masukkan reticulated grave sama plant zebra guys tapi kalau kaman ostrich biasanya dia tersendiri sih heksi bitnya karena kaman ostrich ini kayak agak sensitif dan agresif guys jadi takutnya dia berantem sama hewan yang lain hahaha ini kenapa nih ngebentuk gerit gini nah ini mau lomba lari atau mau balapan lucu banget coba lihat dia berurutan gini satu dua tiga yang satunya tadi oh iya satunya lagi cedera hahaha oh iya disini kita coba kasih enrichment guys ya disini kita bakalan coba nambahin mainan-mainannya nih guys biar mereka itu nggak bosan disini oh iya blue hole kok caranya kebawah blue wild the best nah ini dia blue wild the best oke yang pertama disini ada food truck large nah ini buat buat tempat makannya nih guys yang ini kita bakalan coba taruh di sini aja untuk tempat makan yang pertama terus kemudian kita juga bakalan taruh di sebelumannya untuk makannya disini kan ada beberapa spot nih ini yang pertama spotnya disini terus kedua disini ketiga dan keempat ada disini terus yang ini adalah spot feeding feeding buat jerape sih sebenarnya ini tujuannya nah ini kita coba taruh disini aja guys nah yang satunya kita coba taruh disini oke terus kita kasih hanging grazer feeder untuk yang ini kayaknya kita coba taruh di mana ya guys ya ini banyak spot yang bagus soalnya oh disini aja deh terus kemudian ada apa lagi ya ah ada rubbing pillar rubbing pillar kita coba taruh disini di dekat sungainya terus ada apa lagi nih ada scarecrow feeder banyak ternyata enrichmentnya guys terus kita bakalan coba kasih water pipe juga disini sebenarnya nggak terlalu perlu amat sih guys kalau misalkan kita punya kolam natural gini tapi kita tambahin aja untuk tempat minumnya kita akan taruh di sebelah mana ya bagusnya ya disini aja deh oke terus kemudian ini ada beberapa pohon-pohon juga scratching tree scotch pine atau yang scratching tree tamarin tamarin tuh kayak semacam pohon asem gitu guys eh mungkin disini kali guys ya ini sebenarnya ini tumbuhan alami loh yang diperlukan buat ya mungkin buat itu kayak biasanya dia ngegesek-gesekin badannya misalkan kalau lagi gatel gitu kan guys terus ada small barrel feeder oke small barrel feeder disini kita kasih terus oh ya bola juga nih guys kita bikin mereka main bola nah terus kemudian ini ada grab ball ini bola tangkap oh iya nih bola tangkapnya bagus ini dia bisa kayak gigit gitu kita taruh disini oke terus sama lagi guys ya ini banyak banget enrichmentnya nih coba kita lihat dulu status enrichmentnya oke sudah terpenuhi semua ternyata guys dan mereka pasti bakalan gak bosen kalau di dalam exhibit banyak enrichment gini nah ini keepernya lagi mau ngasih makan guys jadi disini karena banyak enrichment foodnya jadi mereka harus keliling nih kasian juga sih keeper-keeper nya kayaknya perlu 2 keeper disini nah ini dia lagi ngasih makan nih apa yang dituangin ya wah dikit banget ini geraba-geraba guys oh mungkin karena banyak enrichmentnya jadi dibagi-bagi gitu guys tuh langsung pada datang semua pada berenang gak tau pokoknya yang penting bisa makan sungai pun diseberangin guys padahal ada daratan loh dia lebih cepat kalau lari lewat sini tapi mereka memilih untuk berenang mereka sampai sana makanannya udah abis tuh kan bener udah abis ini siang ini nyamperin ada mau kemana makanan udah abis ya 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 nabrak 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 ayo loh kelelep kelelep ya kelelep ya beneran ngapain lagi kalian kesini ini udah abis nih bingung guys ya ngapainnya berangin sungai makanannya udah abis juga habis makan berenang berenang biar lapar lagi kan kalau abis kalau kita makan gak boleh mandi kan guys dia mandi biar metabolisme itu cepat terproses makanan-makanannya dia ntar lapar lagi disikat lagi makanan yang lain ya mereka kecewa guys makanannya udah dihabisin sama temannya temannya langsung kabur tuh ayo loh disamperin sama ini kamu abisin makanan aku ya tuh dikejarin ayo ditungguin di darat loh oh enggak ternyata disitu masih ada ini kayaknya dia mau kemakanan deh oh tuh kan langsung disamperin dia tahu kalau ini udah diisiin dia cepet-cepet aja takut kehabisan kayak tadi kan hehehe bener-bener si paling paham situasi cepetan makan oh ya diseruduk tuh ditandukin sama dia biar keluar gerabahnya gak kecewa dia guys ternyata gak ada isinya di php sama keeper ada apa gak sih hehehe hehehe sampai geleng-geleng dia udah berapa kali gue seruduk gak keluar-keluar juga gerabahnya waduh kasihan blue wildebeest kecewa guys dia tahu banget ya Zubaida tahu banget kalau ada makanan dia berenang ya kan temen-temennya ditinggalin tadi terus dia berenang kesini dan disini tuh keepernya udah siapin makanan juga hehehe aduh kocak-kocak kelawan blue wildebeest tapi ini sangat luas banget sih guys kayaknya untuk blue wildebeest aja ini gak cukup kayaknya kita perlu masukin beberapa hewan lagi dan kalau misalkan kalian punya ide dan saran dari beberapa hewan-hewan interspecies yang gue bacain tadi dan kira-kira hewan apa yang bakal kita masukin untuk nemenin blue wildebeest disini dan bikin savana habitatnya ini jadi makin rame dan makin lebih banyak satwa guys dan iya dan disini keepernya mulai ngisiin yang bolanya ini oke udah terisi semoga si keepernya ini bawa makanan yang cukup banyak ya karena kalau sedikit kasian ntar eh yang lain pada nggak kebagian diisiin juga disini oke udah terisi semua tapi kasihan sih keepernya jauh banget jalannya oke disini statusnya hungry guys dan udah hilang status hungry nya setelah dia makan ternyata dia kelaparan tadi guys ya dan sekarang udah nggak kelaparan lagi dan udah kenyang dan itu dia guys yang terpenting si di blue wildebeest ini welfarenya terjaga bagus ya kan terus juga dia sejahtera mereka juga sejahtera kita jangan sampai biarin mereka kelaparan guys jadi exhibit mau sebagus apapun mau seluas apapun nggak ada artinya kalau hewan-hewannya itu pada kelaparan atau low welfare dan semoga di fauna land semua hewannya bisa high welfare dan sejahtera guys ya oke teman-teman dan akhirnya kita sudah selesaikan semua hewan yang ada di dlc grassland dan yang terakhir kita bikin habitat dari blue wildebeest dan kita buat savana habitat yang begitu luas dan besar dan juga mungkin selanjutnya kita bakalan coba isi beberapa hewan lain lagi di habitat savana ini dan gue bakalan lihat saran-saran kalian untuk hewan apa yang bakalan kita isiin di habitat savana afrika ini oke oke teman-teman jadi mungkin untuk episode kali ini sampai disini aja dulu terima kasih karena sudah nontonin dan jangan lupa kasih like nya juga dan buat kalian semua tetap semangat tetap jaga kesehatan sampai jumpa di next video di next part gue remora bye bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati